Jadi kita sekarang akan membuat kompos Pertama adalah kita harus mengumpulkan daun kering Daun kering itu diletakkan di lapisan terbawah Atau yang paling dasar dari komposisasi kita Jangan lupa saat mengumpulkan daun kering itu Gunakan sarung tangan atau plastik Supaya tidak ada bakteri dan cacing-cancing yang masuk ke mali kaki Terus yang kedua lakukan adalah memasukkan Sampah Jadi ini sampah rumah tangga ya Biasanya bekas sayur-sayuran Sampah organik Pokoknya sampah rumah tangga Sisa-sisa dapur Langkah berikutnya adalah Kembali tutup sampah bapur tadi Dengan daun kering Jadi kalau di halaman Daun kering dari pohon kersen Ada pohon kering Ada pohon rambutan Mangga Akan berikutnya Bisa banyak Dapat banyak daun ya Jadi Di sana juga ada bibit durian musangking Jadi nanti kita akan tanam musangking Lapisan keempat adalah tanah Jadi tanah dimasukkan Karena di dalam tanah itu ada pengurai Pengurai alami Yang akan mempercepat proses komposisasi Ada deoptifator Bio-bio Bio-bio aktifator Jadi kita menggunakan Air perkasa 7 beras Seperti bio-bio aktifator Fungsinya apa? Bio aktifator ini ini prosesnya berapa lama ini jadi ini sebulan ya oh nanti diisi lagi sampai 2 per 3 atau 3 per 4 diisi diisi tuhan setelahnya oke oke